Top FM Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi Kita Semua Dan kali ini kita masih bersama dengan podcast radio ya Di Talk Ramadhan Ataupun Inspirasi Ramadhan ya Inspirasi Hikmah Ramadhan Seperti tagline-nya Semoga kali ini kita bisa menginspirasi Top Mania Dan juga Top Mania bisa mengamil hikmah ya Pak ya Dari apa yang kita sharing kali ini Dan sekali lagi kita disini bukan sama sekali tidak menggurui ya Tapi kita hanya sharing gitu Bertukar pikiran begitu ya Oke ini Pak sudah ada pertanyaan yang masuk Siap ya Pak ya Oke Sepertinya Pak Hosirun ini banyak sekali penggemarnya ya Jadi pertanyaannya banyak sekali yang sudah masuk Oke Kak Sabet sebenarnya Ramadhan itu kenapa sih disebut sebagai Syahrun Mubarak Tolong ditanyain kepada Pak Hosirun Salam buat beliau Terima kasih Baik Mbak Elisabeth Semampu saya akan menjawab Mengapa Bulan Ramadhan Itu dikatakan sebagai Syahrun Mubarak Tentu tidak hanya Syahrun Mubarak saja Ada nama-nama lain Istilah-istilah lain Di antaranya adalah Syahrul Siam Syahrul Quran Syahrul Sobri Syahrul Rahmah Dan yang lain-lainnya Bahwa Bulan Ramadhan itu dikatakan Syahrul Mubarak Atau Bulan Keberkahan Apa sih makna daripada Berkah atau Barokah Yang saya tahu bahwa Barokah atau Berkah itu adalah Ziyadatul Khawir Bertambah-tambahnya Nilai Kebaikan kita Terlebih Di bulan Ramadhan ini Mengapa demikian Ada banyak Hadis-hadis Atau keterangan-keterangan Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Terutama saat Akan menjelang bulan Ramadhan ini Bahwa Dikatakan Atakum Ramadhanu Syahrul Barokatin Yakshakumullahu Fihi Fayangzilur Rahmata Wayakutul Khutoya Wayastajibu Fihi Dua Wayangzulullahu Ila Tanapusikum Fihi Wayubahi Malaikatahu Faarawah Angpusakum Khayro Fainna Syakiyya Man Khurima Rahmatullahi Azzawasalam Bahwa Datang kepadamu Bulan Ramadhan Bulan Keberkahan Allah menawih kamu Di dalamnya Dia menurunkan rahmat Melebur dosa Dan mengabulkan Permohonan di dalamnya Allah akan melihat Kegiatan dan Perlombaanmu di dalamnya Dia membanggakan ini Kepada para malaikat Maka perlihatkanlah Kebaikan dirimu Sesungguhnya Orang yang celaka Ialah orang yang terhalang Dari rahmat Allah S.W.T Rasulullah juga Pernah memberikan Khutbah Ketika Detik-detik Masuk Atau di akhir Bulan Syakban Di antaranya adalah Barang siapa Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan suatu Perbuatan baik Di dalamnya Dia bagikan Orang yang melakukan Suatu kewajiban Di bulan lain Jadi Mbak Lisabit Ketika kita Berbuat kebaikan Barangkali Itu adalah Sunnah Amalan-amalan Sunnah Maka Allah Akan melipat Gandakan Pahala yang Akan kita dapatkan Maka Bisa dikatakan Bahwa Bulan Ramadan itu Adalah Bulan obral Pahala Selanjutnya Barang siapa Melakukan suatu Kewajiban Di bulan Ramadan ini Maka Orang tersebut Akan mendapatkan Pahala Seperti halnya Melakukan 70 Kewajiban Di bulan-bulan Lain Itu diantaranya Kenapa kemudian Dikatakan Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak Atau Bulan yang penuh Dengan Keberkahan Karena Kebaikan-kebaikan Yang akan kita dapatkan Itu dilipatkan Dakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu Yang mendapatkan Keberkahan itu Yang mendapatkan Rohmat itu Yang mendapatkan Magbiro itu Bahkan Kelak akan Dibibaskan Dari Panasnya Siksa Neraka Itu Orang-orang Yang taat Orang-orang Yang beriman Sekaligus Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan Ibadah Menyupukan Diri Dengan hal-hal Yang memang Dalam rangka Mencari Ridhu Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira Begitu Mbak Elisabeth Oke Jadi Kenapa disebut Sebagai Syahrum Mubarak Atau Bulan yang penuh Keberkahan Karena disitu Memang Banyak sekali Keistimewaannya Kita juga Kemarin Sempat Di episode Pertama Di inspirasi Hikmah Ramadhan Kita juga Membahas Mengenai Terkait Beberapa Keistimewaan Yang ada Di bulan Ramadhan Kenapa Bulan Ramadhan Disebut Penuh dengan Keberkahan Karena Banyak sekali Obral Discount Atau Kalau Misalkan Kita Sekarang Yang paling Viral Disebutnya Giveaway Makanya Mbak Elisabeth Ini Sebuah kerugian Tentunya Buat kita Manakala Kita Diberi Kesempatan Bisa Hidup Dan Berjumpa Lagi Dengan Bulan Ramadhan Lalu Kemudian Disiasiakan Untuk Tidak Melakukan Kegiatan Kegiatan Positif Terutama Taqorub Ilallah Ini Sebuah Apa Namanya Sebuah Kerugian Yang Luar Biasa Untuk Itulah Bagi Orang Orang Yang Tahu Tentang Hikmat Dibalik Itu Semuanya Kebaikan Dibalik Itu Semuanya Maka Sebagaimana Disabdakan Oleh Rasulullah Andaikan Umatku Tahu Bahwa Ada Banyak Kebaikan Maka Berharap Bahwa Seluruh Bulan Bulan Itu Dijadikan Bulan Ramadhan Begitu Mbak Elisabeth Ya Masya Allah Sekali Jadi untuk Teman-nya Tentang Kenapa Kita Harus Banget Berlomba Seakan Berlomba Dalam Kebaikan Ketika bulan Ramadhan Makanya Disimak Inspirasi Hikmah Ramadhan Supaya Nanti Terinspirasi Jadinya Semakin Semangat Dalam Beribadah Selanjutnya Sabed Sudah Membuka Telepon Interaktif Nanti Tunggu Sampai Dengan Sekitar Jam 5 Kurang Jadi Untuk Topania Yang Mau Bertanya Via Telepon Silahkan Sabed Buka Lewatnya 0856 020 37951 Dan Ini Bisa Banget Ditelepon Pakai Whatsapp Sekali Lagi Barangkali Terlalu Cepat 0856 020 37951 Yang Mau bertanya Langsung Nanti Di Call Nanti Akan Sampai Jawab Dan Nanti Kita Akan Secara Langsung Bercakap Dengan Pak Rosihun Tadi Pak Rosihun Kita Sempat Membicarakan Perihal Pahala Kemudian Ini Kebetulan Ada Pesan Yang Masuk Bet Atau Pak Ustadz Begitu Katanya Pak Ustadz Puasa Itu Kan Harusnya Mengharap Pahala Dari Allah Nah Kalau Misal Kita Puasa Karena Mengharap Pujian Dari Mertua Itu Gimana Itu Silahkan Pak Oke Rasulullah Sudah Bersabda Di dalam Hadisnya Sudah Menyinggung Dan Mengingatkan Kita Semuanya Mansoma Romadona Imanan Waktisaban Gufirolahu Matakot Dhamma Min Dambih Ini yang menjadi Pakem Buat kita Agar nanti Kualitas Puasa kita Lebih Baik Tentunya Apa artinya Mansoma Romadona Imanan Waktisaban Barang siapa Yang berpuasa Di bulan Romadona Itu Didasari Dengan Keimanan Iman Yang dimaksud Disini Adalah Mengimani Bahwa Puasa Itu Memang Benar-benar Sesuatu Yang Diperintahkan Merupakan Kewajiban Kita Terutama Orang-orang Mukallab Orang-orang Mukallab Orang-orang Islam Yang sudah Akhil Balik Kemudian Memang Mampu Kuat Kemudian Tidak Dalam Perjalanan Jauh Misalkan Nah Ini Yakin Bahwa Ini Adalah Perintah Allah Kita Sebagai Orang Beriman Tentu Harus Tunduk Dan Patuh Harus Melaksanakan Karena Sebagaimana Tadi Yang Disampaikan Di awal Bahwa Ibadah Apapun Ibadah Apapun Pasti Mengandung Kebaikan Buat Kita Semuanya Termasuk Di dalamnya Adalah Puasa Walaupun Mungkin Sekilas Nampaknya Cukup Memeratkan Ini Bagi Mungkin Yang Tidak Pernah Puasa Tapi Kalau Sudah Pernah Puasa Bahkan Sudah Menjadi Kebiasaan Tidak Hanya Puasa Ramadhan Saja Puasa Puasa Sunnah Pun Juga Dilaksanakan Tentu Bukan Hal Yang Sulit Apalagi Kemudian Didasari Rasa Keimanan Dan Yang Paling Penting Tadi Dengan Apa Namanya Sebagai Jawaban Dari Pertanyaan Tadi Wakti Minta Allah Bahwa Ini Adalah Kewajiban Kita Semuanya Sebagai Orang Mukallab Pun Harus Didasari Iman Wakti Saban Artinya Ikhti Saban Itu Memang Mencari Rido Allah Sebab Apa Innamal A'malu Bin Niat Jadi Harus Memang Dipasang Niat Semata Mata Mencari Rido Allah Untuk Mendapatkan Mungkin Bahasa Gaulnya Adalah Apa Namanya Penghargaan Atau Apresiasi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Memang Al-Quran Sendiri Juga Di Dalam Surat Al-Baynah Kurang Lebih Demikian Jadi Melaksanakan Ibadah Utamanya Ibadah Puasa Ini Kalau Kemudian Ingin Puasa Kita Mendapatkan Apresiasi Dari Allah Mendapatkan Balasan Dari Allah Kamu Balasan Dari Allah Itu Terhadap Puasa Kita Luar Biasa Besarnya Dan Memang Dirahasiakan Ini Harus Didasari Semata-mata Mencari Ditu Allah Apabila Puasa Kita Atau Ibadah Lainnya Baik Yang Wajib Ataupun Sunnah Kalau Kemudian Didasari Pamrih Karena Ingin Mendapatkan Pujian Misalkan Ingin Mendapatkan Apa Namanya Simpati Dari Manusia Dari Orang Lain Ya Kita Sebagaimana Kemudian Diingatkan Oleh Rasulullah Banyak Orang Kemudian Berpuasa Tapi Tidak Mendapatkan Apa Apa Hanya Rasa Lapar Dan Dasar Daga Berarti Tidak Mendapatkan Bahalah Dari Allah Karena Memang Tidak Didasari Waktisaban Tadi Memang Butuh Butuh Proses Butuh Latihan Butuh Latihan Bahwa Segala Sesuatu Semuanya Adalah Dalam Rangka Mencari Riduhnya Allah Kira-kira Demikian Mbak Elisabeth Oke Dan Sekarang Sudah Ada yang Masuk Nih Pak Kita Sapa Dulu Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Oke Dengan Siapa Dari Dinamonika Kak Sisi Laman 12 Oh Dari Anak Didiknya Pak Rasihun Kelas Berapa Katanya Kelas 12 Kak Kelas 12 Jurusan Apa Saya Mau Pertanya Kak Jurusan Apa Sebelumnya Tadi Siapa Namanya Dinda Monika Kak Dari Jurusan IPS Oh Dari Jurusan IPS Bapak Berarti Ngajar IPS Ata Tidak Pak Kalau Di Kelas 12 Itu Hanya Kelas 12 MIPA 1 Kemudian Kelas 12 MIPA 2 Lalu Kelas 12 Agama Berarti Memang Pak Sihun Terkenal Ya Pak Silahkan Dinda Silahkan Dinda Untuk Pertanyaannya Bisa Disampaikan Manfaat Puasa Bagi Orang Kafir Pak Bagaimana Pak Kan Mereka Terbiasa Lapar Pertanyaannya Cerdas Sekali Katanya Kalau Misalkan Puasa Itu Kan Kalau Kita Katanya Berlatih Supaya Kita Tahu Betapa Susahnya Mereka Yang Bisa Makan Gitu Ya Pak Nah Ini Kalau Misalkan Mereka Sudah Fakir Tapi Mereka Tetap Berpuasa Kira-kira Dia Akan Tetap Mendapatkan Manfaat Dari Puasa Enggak Seperti Itu Ya Dinda Ya Ya Oke Nanti Kita Tutup Dinda Sebelumnya Sebelum Ditutup Ada Yang Mau Disampaikan Atau Pesan Untuk Siapa Gitu Yang Sedang Mendengarkan Gak Bisa Kak Terima Kasih Oke Ya Udah Terima Kasih Oke Wassalamualaikum Wassalamualaikum Oke Itu dia Pak Dari Siswa Bapak Dinda Monica Mau Langsung Dijawab Pak Insya Allah Silahkan Tadi Pertanyaannya Apa namanya Puasa bagi orang Pakir Apakah ada manfaat puasa Untuk orang yang Pakir Gitu Puasa itu kan Kewajiban Untuk Umat Islam Yang Apa namanya Mukallab Mukallab itu kan Akil balik Jadi tidak Tidak Hanya Kemudian Dilaksanakan oleh Orang-orang Yang Mungkin Berkejupan Harta Benda Walaupun Memang Salah satu Salah satu Hikmahnya Ini Mengajarkan Sekaligus Menyadarkan Kepada Orang-orang Yang Berkecukupan Apalagi Berlimpah Harta Benda Agar Mereka Kemudian Terpanggil Untuk Peduli Untuk Mau Berbagi Berbagi Dengan Sesama Utamanya Orang-orang Pakir Miskin Tetapi Apabila Kemudian Puasa Ini Dilaksanakan Oleh orang Pakir Apabila Kemudian Tidak Mendapatkan Manfaat Jelas Banyak Hikmahnya Salah satu Diantaranya Adalah Bahwa Puasa Itu Kan Melatih Kesabaran Bahwa Hidup 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 Hidupan Kita Hidupan Hidupan Manusia Itu Laksana Roda Berputar Nasib Kita Juga Demikian Kadang Kita Ada Di Posisi Atas Kadang Di Bawah Nah Kita Saat Kemudian Mungkin Hidup Dalam Kekurangan Kemudian Allah mengajarkan kepada kita agar kita hidup sabar Sebab sabar itu adalah bagian daripada iman Sebab Mbak Elizabeth, iman itu kalau disederhanakan Ini kalau disederhanakan, itu hanya ada dua sebetulnya Yang pertama adalah asyukru, kemudian yang kedua adalah assobru Jadi ada dua bagian Kedua-duanya harus kita miliki Baik syukur maupun sabar kalau kemudian kita ingin sempurna Bahwa kemiskinan itu tidak selamanya kemudian tidak baik Tidak selamanya kemudian jelek Atau dipandang negatif gitu Justru bagi orang-orang yang kemudian bisa mengambil hikmah dibalik itu semuanya Ini bisa menjadikan kita lebih bersyukur, lebih tenang Sebab kita bisa membayangkan, tidak bisa membayangkan mohon maaf Orang-orang yang berlimpah harta benda itu kadang begitu sibuknya, begitu banyak urusan Sementara kita bisa melihat fenomena di lingkungan sekitar kita Ternyata orang miskin pun bisa ceria Karena tanpa beban, justru dengan kemiskinan kadang-kadang kita bisa tenang Tetapi tidak berarti kemudian kita harus memilih jadi orang miskin Kita tetap berusaha, berupaya agar nasib kita jauh lebih baik Kalau bisa kemudian kita hidupnya berkecukupan, berlimpah harta benda barangkali Sebab apa? Di sana juga ada kebaikan ketika kita jadi orang kaya Asal kemudian kekayaannya, harta bendanya itu Kita beroleh dengan cara-cara yang benar Lalu kemudian mau ditasarupkan Ditasarupkan untuk kebaikan Misal untuk sedekah jari, untuk menyantuni anak yatim Ini saya kira momentum Momentum bulan Romantan Ini adalah momentum untuk kemudian mencedaskan Apa namanya aspek Apa namanya emosional kita sekaligus spiritual kita Agar kemudian kita menjadi orang-orang yang punya hati lemah lembut Pedul empati Empati artinya berarti merasakan kepedihan Penderitaan orang lain Kalau sudah demikian Ini di dalam sebuah hadis Orang-orang yang kemudian punya sifat kasih sayang, empati Itu maka akan kemudian disayang oleh Allah SWT Akan disayang oleh para malaikat Orang-orang yang punya jiwa belasan belas kasih Atau punya rasa simpati, empati Punya kasih sayang terhadap sesama Maka akan dikasih oleh Allah Akan dikasih oleh Allah SWT Bahkan kemudian akan dikasih oleh para malaikat Jadi orang-orang yang mungkin kebetulan tidak bernasib baik Kemudian melaksanakan ibadah puasa Ini akan terlatih menjadi orang-orang yang sabar Orang-orang yang mampu menjadi orang yang sabar Tabah Menjalani kehidupan yang mungkin serba kekurangan Allah bersama orang-orang yang sabar tentunya Kira-kira demikian Mbak Elisabeth Terima kasih Pak dan itu juga ya Untuk Dinda Tadi Dinda ya namanya kalau tidak salah ya Pak Ya jadi itu dia jawabannya Dinda ya Bahwasannya kalau orang fakir itu Tidak cuma menahan lapar dan haus saja Tapi mereka juga mendapatkan asabru dan juga asyukru ya Pak Karena memang ini adalah dua formulasi yang sangat penting Untuk kehidupan gitu Karena seberapa kayak kita pun Itu kita tidak akan pernah merasa puas Kalau kita tidak bersyukur ya Pak Seberapa hebat kita Seberapa kita terpandang Itu kita tidak akan ada apa-apanya Kalau kita tidak punya rasa sabar gitu ya Pak Oke tadi sebenarnya sudah ada telpon ya Tapi karena kita tadi sedang berbincang Makanya sampai tolak Mohon maaf sekali Oke Untuk yang telpon bisa diulangi lagi ya Nanti akan kita angkat gitu Nah sembari ini Menunggu penelpon yang tadi Yang sempat telpon Pak Sabit mau nanya dulu nih Pak Kita kan ada yang namanya sedekah gitu ya Pak Ketika Ramadan Sebenarnya kalau misalkan Kita bicara sedekah itu ada kaitannya gak sih Pak Untuk sedekah Ramadan Dan juga sedekah bukan Ramadan Yaitu sedekah yang dilakukan ketika tidak bulan Ramadan gitu Sedekah itu termasuk amalan yang sangat dianjurkan Untuk kita laksanakan Tentu Macamnya banyak sekali Terlebih ini di bulan Ramadan Agar kebaikan kita semakin meningkat Karena Kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu Tadi sudah saya sampaikan Akan dilipatkan Tentu 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 Tentunya Ya Ini menjadi Apa namanya Titik awal Bahwa melakukan Amalan Terutama amalan-amalan yang dianjurkan Yang disunahkan itu Tidak terhenti di bulan Ramadan saja Harus berkesinambungan Kenambungan Karena memang Amalan Amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus Waingkola Meskipun Amalan itu sederhana Atau sedikit Yang penting Berkelanjutan Itu yang kemudian disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali Mbak Elizabeth manfaat daripada Apa namanya Apa namanya tadi Sodakoh ya Atau sedekah 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 barangkali Itu memang Luar biasa Dahsyatnya yang namanya sedekah itu Sampai-sampai kemudian Rasulullah Ketika Apa namanya Memberikan support itu Tasodaku walau bisik kita merotin Jadi bersedekahlah Walaupun hanya mungkin Yang kita miliki adalah Hanya Sebisi korma Karena manfaatnya Di antaranya adalah Sedekah yang kita keluarkan Apabila kemudian Dilandasi Keimanan Dilandasi Apa namanya Keikhlasan Insya Allah Bisa menjadikan kita nanti Terpentingi dari Siksa api neraka Tentu Banyak sekali Manfaat-manfaatnya Di antaranya Selain tadi yang saya sebutkan Itu bisa Mencegah Dari berbagai macam bencana Makanya ketika Kita kemudian Apa namanya Dihadapkan pada situasi sulit Atau mungkin Musibah Sebagainya Sebetulnya Ada celah Untuk kemudian Mendekatkan diri Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara sedekah Karena apa Sedekah itu bisa Menghapus Atau menghilangkan Berbagai macam Musibah Kira-kira Seperti itu Mbak Elisabeth Oke jadi itu dia ya Terkait Sedekah Ramadhan Kalau pertanyaan ini Sabit-tabitin dari Falling Instagram Beberapa hari yang lalu Pak Nah kebetulan Ini ada yang Viral juga Ini Sabit ambil dari Kita sebuah Aplikasi ya Pak ya Sebuah aplikasi Yang cukup lagi Ngetrend sekarang Itu kan banyak banget Yang namanya Meme Ataupun Video-video Lucu-lucuan gitu Pak Itu banyak sekali Yang Uhti-uhti Begitu Ataupun ahi-ahi Yang sebenarnya Mereka jarang Kemusola gitu ya Pak ya Tapi pada saat Ramadhan Mereka berbonong-bonong Kemusola gitu Nah terkadang tuh ada Tetangga begitu Yang nyinyirin Tumen amat gitu Tumen amat Apa Sholat di musola Tumen amat Ngaji begitu Pak Nah menurut Bapak Gimana sih Pak Kalau misalkan Fenomena Ramadhan Kan lumayan banyak Anak muda yang Ya minimal Tadarus gitu lah ya Pak Ya di masjid ya Nah kalau Bapak Menyikapinya seperti apa Pak Apakah Bapak juga akan Bilang Tumen amat Gajirin musola Begitu Ya insya Allah Tidak seperti itu Kita Sebagai orang dewasa Tentunya Sebagai orang tua Khusus ya Harusnya kemudian Men-support Ya Mendukung Bahkan Kalau bisa Memfasilitasi Jangan malah kemudian Mendonkan Apapun Masyarakat Jadi kita tidak boleh Kemudian Terhadap Kenyataan yang ada Lalu kemudian Apriori Kita tidak boleh Egois Hanya karena Kita sudah soleh Justru Kalau bisa Kemudian kita muslih Bagaimana agar Kemudian lingkungan kita Juga Menjadi orang-orang soleh Sebab memang Begitu kuatnya Dampak Apa namanya Lingkungan Untuk itulah Kita punya kewajiban Secara komunal Untuk Bagaimana Menjadikan lingkungan kita Lingkungan yang kondusif Salah satunya adalah Anak-anak muda Kita kemudian Mencintai masjid Senang beribadah Walaupun mungkin Mereka Musiman Ya terlepas mereka Kemudian nanti Setelah Ramadan Lalu kemudian Kembali Ke Apa namanya Kebiasaan Awal Ya tidak Tidak mengapa Kita khusnudon saja Mbak Elizabeth Khusnudon saja Sebab kita tidak tahu Kan Tidak tahu Isi hati mereka Ya Ya walaupun mungkin Mereka Baru Kelihatan Begitu Lalu kemudian Kita menjibir Sangat tidak elok Saya kira Sangat tidak elegan Dan sangat tidak Mendidik Saya kira Justru malah kemudian Perlu di support Kita sebagai anak muda Kalau misalkan Menjumpai Orang-orang yang semacam itu Ya konsepnya Sedara anak Gitu saja kok repot Artinya Ada pepatah Anjing maaf ya Maaf saya sebutkan Anjing menggonggong Kapilah berlalu Kan begitu ya Ya kita cuekin saja Kita cuekin Sebab Harusnya memang Yang ditanamkan Itu adalah Bahwa kita memang Punya etikat Baik Kemudian punya niatan Yang baik Memang Memang Mbak Elisabeth Bahwa Setiap kita melakukan Kebaikan apapun Ya pastilah Ada orang-orang yang Pro dan kontras Ya betul Jadi pasti ada orang Yang kemudian Tidak senang Jangankan Mbak Elisabeth Jangankan saya Yang Kapasitasnya Bukan siapa-siapa Kelas Nabi Kadang-kadang juga Banyak orang-orang Yang kemudian menjimpir Tapi memang Sikap yang harus kita lakukan Adalah Ya sabar Hadapi Kenyataan yang semacam itu Ya sembari tentu Kita berusaha untuk Benar-benar Apa namanya Menepis anggapan Orang yang Mengatakan bahwa Ya nyamusiman Atau apalah Itu harus-harus kemudian Apa namanya Menepis Bahwa kita memang Punya Apa namanya Tekad yang kuat Ingin Apa namanya Membuka lembaran baru Memulai hal yang baik Dari sekarang Dari sekarang Dari mulai yang kecil-kecil Dari diri kita sendiri Ibtabi napsik Jadi Sekiranya mungkin Bagi orang-orang tertentu Yang memang Kebetulan Misalkan Dapat hidayah Dapat hidayah Harusnya seperti itu Harus nonton lah Kita tidak usah kemudian Mentang-mentang Kita sudah Apa namanya Rajin beribadah Lalu kemudian Kita Menganggap Remeh Orang lain Ini yang sebetulnya Tidak diharapkan Itu namanya Sebuah kesombongan Saya kira Angkuh Padahal kita juga Belum tentu Mbak Elizabeth Bahwa ibadah kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pokoknya jangan pernah Meremehkan Siapapun ya Pak Karena sejatinya Walaupun Misalkan Kita seseorang Yang rajin ibaratnya Rajin ibadah Dan sebagainya Itu kita juga Belum tentu ya Pak Diterima oleh Allah Karena Seperti Kita analoginya itu Kayak misalkan Guru dan siswa Ataupun Tuhan dan hambanya Kalau guru sama siswa Kan Guru belajar Siswa belajar Kemudian guru yang Mengisi nilai rapot Kalau Tuhan juga begitu Biar Tuhan aja Yang ngisi nilai rapot Kita gak usah Repot-repot penilai Oke Tadi juga sudah Sempat ada yang Nelfon ya Sabet Ini lagi nih Yang telpon tadi Yuk Sabet tunggu Oke Sudah ya Sebentar Sabet Samugan Oke Waalaikumsalam Halo dengan siapa Dimana Iya ini dengan Fahmi Fatullah Alumi Yang mau jadi Alumi Mandua Berbos Oh kelas 12 juga ya 21 Oke Ini kelas 12 Yang mau lulus Oke Namanya Namanya siapa tadi Fatullah Namanya Fahmi Fatullah Fahmi ya Oke silahkan Fahmi Pertanyaannya Iya mau tanya Untuk Perbedaan yang mencolok Antara pahala Puasa wajib Dengan puasa sunah Itu yang bagaimana ya Oh Perbedaan itu yang seperti apa Perbedaan pahala Antara puasa wajib Dan juga puasa sunah Seperti apa Begitu ya Oke Sebelumnya Fahmi Fahmi mau salam-salam gak Buat siapa gitu Di rumah Atau guru Atau siapa gitu Kenapa Mau ada salam-salam gak Fahmi Untuk teman-teman Ataupun siapa gitu Salam-salamnya Buat Teman-teman Alumni saja Yang kebetulan Mau Yang kebetulan Mau lulus Tahun sekarang Dan juga Teman-teman Dari Kalinusuk Oke Fahmi dari Kalinusuk ya Oke terima kasih Fahmi Semoga nanti Dijawab ya Oke Iya sama-sama Oke Wassalamualaikum Waalaikumsalam Oke itu dia Pak Pertanyaan dari Fahmi Kira-kira ada gak sih Pak Atau apa perbedaan Antara Pahalanya puasa sunah Dan juga puasa wajib gitu Oke Pada prinsipnya Bahwa puasa itu Memang Pahalanya Menjadi Apa namanya Kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau dilihat dari Martabat Atau tingkatan Daripada puasa Antara puasa wajib Dengan puasa sunah Tentu Nilainya beda Antara Yang wajib Dengan yang sunah Jadi yang sunah ini adalah Ibadah sunah Apapun termasuk Nanti ibadah-ibadah Sholat Itu Untuk Apa namanya Mengisi kekurangan Barangkali Puasa-puasa kita Yang wajib Atau mungkin ibadah sholat kita Yang wajib itu ada Kekurangan Itu bisa ditambeli Bahasanya seperti itu Jadi sebagai Apa namanya Tambal Dari Kekurangan ibadah wajib kita Yang pasti Ibadah wajib apapun Nilainya jauh lebih tinggi Lebih tinggi dibanding Yang sunah-sunah Karena sifatnya Anjuran Yang sunah itu Boleh dilakukan Boleh tidak Tapi tentu Kalau kita mampu Untuk melaksanakan sunah Kesunahan apapun Termasuk Sholat Apa namanya Sholat sunah Ataupun Puasa sunah Ya seyugyahnya Karena ini Menambah kebaikan kita Di sisi Allah SWT Yang penting Baik Puasa Apa namanya Wajib Apalagi Sunah Maupun sunah Lagi-lagi Dasarnya adalah Imanan Waktisaban Jadi dalam rangka Mencari Ridhaullah Allah SWT Disamping nanti Kita akan mendapatkan Manfaat-manfaat Bahkan Mbak Elizabeth Orang-orang yang Rajin puasa Ini Tidaknya yang Apa namanya Yang wajib Tentunya Termasuk juga Yang sunah Itu kan banyak Ragamnya Besok di akhirat Akan dijanjikan Oleh Allah SWT Yaitu Diberi Surga Yang disitu Pintunya adalah Disebut dengan Pintu Royan Bahwa di surga Itu nanti ada Yang namanya Pintu Saum Atau Pintu Royan Itu diperuntukkan Bagi orang-orang Yang ahli puasa Termasuk di dalamnya Adalah Puasa Sunnah Dan Fahmi Segitu ya Jawabannya dari Pak Hosirun Dan ini Hosirun Hosirun Mohon maaf Kembalik terus Jadi Allah telah menyiapkan Pintu surga Untuk orang-orang Yang memang Rajin puasa Nah temannya Nanti kita akan Ada sesi terakhir Karena Waktu terasa Begitu cepat Tadi baru saja Kayaknya jam setengah Empat Dan sekarang Sudah jam lima Ternyata Sudah mau jam lima Sangat-sangat Tidak kerasa Oke Untuk yang mau telepon Nanti Sabit persilahkan Untuk satu Nanti di sesi terakhir Tapi sebelumnya Sabit akan memutarkan Lagu terlebih dahulu Untuk kesempatan Atau sesi dua hari ini Top FM FM More music variety Top FM Top FM 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 More music Variety Top F F